hancur-hancur harga karet di pabrik seribu setiap per kilonya tapi kenyataannya sampai Assalamualaikum semuanya teman-teman dimanapun anda berada berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channelnya Dinar Dinar dan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini ya kita akan memberikan informasi lagi yaitu informasi tentang harga getah karet yang ada di Provinsi Bengkulu oke langsung saja kita simak informasinya harga karet semakin anjlok para petani di Bengkulu Utara kesulitan mencukupi kebutuhannya harga karet di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu anjlok tanggal 22 Agustus 2023 harga karet di pabrik turun seribu setiap per kilonya hal ini ketahuan dari selebar pemberitahuan perusahaan pabrik karet di Bengkulu Utara tengkulak atau toge yang ada di kejamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan sebelumnya harga beli di pabrik pengolahan karet di Bengkulu seharga Rp7.000 namun saat ini di pabrik hanya menerima dengan harga Rp6.000 per kilonya dengan harga karet di angka Rp7.000 per kilonya saja ia sudah merasa sangat kasihan dengan para petani karet lantaran mayoritas petani karet di areal kejamatan Armajaya dan sekitarnya adalah masyarakat menengah ke bawah dengan kebun yang tidak terlalu luas sehingga dari hasil penjualan karet yang didapat belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani karet salah satu petani karet di Bengkulu Utara mengatakan dengan turunnya lagi harga karet tersebut para petani akan merasa lebih kesulitan untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya kami juga bingung mau mengadu kepada siapa lagi harga karet anjlok pupuk mahal susah didapat bensin mahal hancur-hancur harga karet sekarang terlebih lagi hasil dari getah karet yang mereka dapatkan itu tidak sebanding dengan kebutuhan rumah tangga kebutuhan sekolah anak bahkan untuk perawatan kebun karetnya pun tak tersisa itu ya teman-teman informasinya banyak sekali para petani karet yang mengeluh khususnya yang ada di Bengkulu Utara ya jadi harga getah karet saat ini hanya 6.000 per kilonya dan para petani pun serba bingung mau mengadu mengadu kepada siapa nah itu ya teman-teman dan saya pun sangat mengharap sekali harga getah karet ini secepatnya membaik tapi ya itu tadi ya sebenarnya sudah lama sih para petani karet ini berharap harga getah karet cepat naik tapi kenyataannya sampai saat ini belum ada kenaikan oke semuanya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati